Saudara, setengah keprihatinan dunia dengan terjadinya pandemik yang berkepanjangan, kita dikagetkan dengan sikap Cina yang tidak mau bekerjasama dengan tim investigasi dari WHO. Cina menolak untuk dikagetkan investigasi lanjutan terkait dengan laboratorium Wuhan. Ini tentu saja akan semakin membuat tunyam apa yang diperkirakan akan segera berakhir. Ketika terjadi atau ketika tersebar informasi bahwa ada kasus atau wabah corona yang terjadi di Wuhan, di kelas kami sedang membahas tentang bioteknologi sebagai materi terakhir di kelas 12 SMA. Nah, terkait materi bioteknologi tentu saja kita membahas tentang rekayasa genetika atau disebut sebagai genetical engineering. Dan salah satu tema yang sangat menarik dengan rekayasa genetika atau genetical engineering ini adalah produksi senjata biologis atau senjata virus atau senjata biotek. Oleh karena itu, di blog saya, saya katakan kemungkinan besar adalah terkait dengan senjata biologis atau hasil rekayasa. Saya katakan bukan corona biasa, tetapi corona mutan sebagai hasil rekayasa genetika. Perkembangan lebih lanjut dengan berbagai ciri yang terus saya ikuti, dengan berbagai simptom yang terjadi di bagian negara, dengan berbagai fakta yang diungkap melalui berbagai jurnal internasional, saya kemudian mengambil kesimpulan tentu saja bersifat hipotetik bahwa COVID-19, ini sudah berubah menjadi COVID-19, adalah virus rekayasa yang menurut saya, menurut hipotesa saya, adalah virus rekayasa yang diperkuat atau di CCP berbagai komponen, komponen, terutama komponen mutagenik. Nah, komponen mutagenik ini sangat toksik terhadap berbagai organ, berbagai organ vital manusia, seperti ada kasus kerusakan kotak, kerusakan jantung, hati, ginjal, dan sebagainya, yang memang itu sudah diluar dari kewajaran, sebuah ciri-ciri klinis dari infeksi corona biasa, corona viridae, yang biasanya memang menyerang saluran penampasan. Nah, ketika kita bicara kira-kira apa yang dimasukkan peta klinis itu, dalam sebuah blog saya mengatakan kemungkinan adalah klumbung, atau timbal. Timbal ini, saya jelaskan di blog itu, disisipkan, sehingga kekuatan fisik, krigiditas dari virus itu menjadi kuat, bisa bertahan di udara per jam-jam, kemudian juga bisa nempel di benda-benda hingga beberapa hari, dan kemudian juga, salah satu krigiditas dari timbal adalah, dia tidak tahan panas, makanya, ketika dia panaskan, dia kuatannya melemah, dan kata lain, vingulensinya, atau dia terlalu panaskan. Nah, termasuk hanya kemudian, dimanakah, sampai sekarang kan, orang masih menganggap strukturnya, masih biasa, tidak ada, belum ditemukan, belum ditemukan, apakah ada sisipan, atau tidak, tentu saja, hipotesis saya, tentunya harus di uji, dan, sayang, saya bukan, bekerja di bidang itu, jadi saya hanya bisa, bersipotetik, kemungkinan, ada penyisipan, kalau kita lihat, struktur, dari genom, hasil, pemataan, corona, covid ini, tentu saja, tidak mungkin, ditempelkan di, atau disisipkan di, basa-basa nitrokinnya, basa-basa nitrokinnya, berhasil, adenin, sitosin, atau guanin, tidak mungkin ditempelkan di situ, karena, kalau ditempelkan di situ, tentu saja, akan menghasilkan, hasil negatif, pada tes-tes, antikodinya, tes-tes, dari, dari, infeksi ini, terus, gimana kah, kemungkinan ditempelkan, sehingga, tetap, itu terlihat, genomnya, RNA-nya, susunanya, adalah tetap, kofi, harus bagi,